Intro Saya berterima kasih kepada Jelur Bidasa Adan Atas fasilitas yang diberikan kepada kita Begitu juga dengan MPD Duit Ini yang betul-betul kita perlu apresiasi Dengan Jimbaran Kru Jimbaran Kru Duit Inilah yang pertama Yang bisa merespon kebijakan kami Pemerintah Kabupaten Tandung Berkenaan dengan New Normal New Normal ini adalah Takanan budaya pola hidup baru Artinya apa? Sudah ditindaklanjuti dengan baik Jadi Kami Ingin menjawab secara langsung Berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Dari Jelur Bidasa Pertama Nangin ingin pemati, senewetan dan desa adat Kami sudah menyusut Pra FS berkenaan dengan penataan kawasan pantai Kami dikit Pertangan pantai mulai dari Tanjung Benua Kelurahan Benua Kutuh Malibu setiap diri kutuh Kebisaan dengan koma kiring Pantai Pendawa Pungasan Masti Kebisaan dengan penjadu Pelantun Puli kirim Gimbaran Miki Sanewetan Dan Puli dalam Kutah Selatan Setiap Kutuh Mungkin kan Perlungan Pelantuan Penyak Lagi Pertanyaan adalah Kami akan menambah Pra FS menyelesaikan Maksudnya Dia akan menata sepenuhnya Kawasan Termasuk Bangunan Kapi Keuntungan Pemerintah Padung Miki Estetika Keaslian Dan Pintah Dan Fasilitas Terjaga dengan baik Keuntungan Masyarakat Gimbaran Miki Tidak Penuh lagi Mengeluarkan Dana Untuk Membangun Kapi Itu Sebenarnya Fasilitas Inilah Yang saya Lakukan Bisa Apakah Bisa Bagi Kami Bandung Miki Gimbaran Salah Satu Dapur Kabupaten Bandung Kalau Dapur Handphone Mendaging Kabil Lakar Basel Bahas Kan Mendain Makan Mendapur Dapur Dapur Sederhananya 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 Itulah Maka Penataan Kisami Dengan Satu Hal Yang Optimalkan Kramo Gimbaran Ini Harus Menjadi Buat Rumah Sendiri Karena Kami Akan Menata Kawasan Gimbaran Ini Termasuk Wisata Puliner Termasuk Wisata Linat Kami Sudah Mendeteksi Mencari Kelapangan Beberapa Rumah Penduduk Ini Akan Kita Fasilitasi Menjadi Kamar Rotet Bintang Lima Tamu Yang Tidak Menginap Di Rumah Penduduk Tinggal Nanti Bayat Penduduk Konsep Kita Raha Desa Wisata Bapak Dan Ini Saya Mungkin Terima kasih Paling Super Banyak Kepada Bapak Bupati Badung Yang Sudah Datang Sudah Menjadi Sosok Ayah Bagi Kami Sekaligus Sudah Menjadi Sosok Teman Artinya Saya Perwakilan Anak Muda Jimbaran Mengucapkan Rasa Terima Kasih Dan Rasa Bangga yang luar biasa kepada Pak Bupati Wadung kami benar-benar direspon tidak hanya sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Wadung tapi juga sebagai teman teman diskusi, teman bercanda teman sharing jadi kan saya memberikan apa memberikan rasa hormat saya khusus untuk Pak Bupati yang mau garis bawahi nangun kerti jagat jemaran ini bukan konsep yang disampaikan tadi oleh MC Sarangiro WDS nangun kerti jagat jemaran ini bukan konsep nangun kerti jagat jemaran ini sudah terjadi UMKM sudah ada di jemaran sektor perkebunan oleh-oleh petani baru di jemaran sudah ada sektor pernikanan sudah ada jadi masyarakat jemaran ini adalah masyarakat yang tangguh bukan masyarakat pengeluh jadi mereka berada basi kami di Jemaran kami percaya satu prinsip jadi masyarakat yang mampu bertahan bukan mereka yang kuat bukan mereka yang pinter mereka yang berhasil bertahan dalam satu keadaan itu adalah mereka yang mampu beradaptasi saya up close kali pada teman-teman UMKM teman-teman perkebunan teman-teman perikanan kalian sudah mampu survive di masyarakat di masyarakat di masyarakat ini jadi sekali lagi nanggung kerja di jemaran ini bukan konsep pak semua sudah ada UMKM sudah ada perkebunannya sudah ada perikanannya sudah ada saya minta tolong jadi tolong nanti waktunya disempatkan kita sudah siapkan semuanya Pak Ubatin nanti habis persentasinya kita kunjungan melihat produk kita kunjungan melihat perkebunan kita kunjungan melihat perikanan tujuan dari program nanggung kerja di jemaran ini adalah membuat desa jemaran sebagai desa yang pertama di Kabupaten Badung yang mampu beradaptasi dalam bidang ekonomi apa namanya dengan kehidupan budaya baru nah ide ini kami dapat setelah kami ini adalah bentuk respon dari pidato Bapak Kabupaten Badung yang terakhir ini sempat kalau tidak salah pas pembantian BLT saya masih ingat kata-katanya untuk sempat orang yang sampai bekerja ngiring naryana utsahel pemerintah Kabupaten Badung siap akan membasis hidratasi sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri nah ini kira kami sebagai anak muda coba respon akhirnya kami melakukan pendataan pendataan kami berhasil menemukan ada tiga sektor yang ini yang apa namanya yang switch dari teman-teman yang terdampak yang sebelumnya kerja pariwisata switch menjadi UFAM switch menjadi petani switch menjadi nelayan saya kira untuk masalah kedepan ini begitu juga urusan masalah petani ini hidroponik dan profesional jadi edukasi edukasi pivot peralatan termasuk pemoralan ini inilah tanggung jawab konten pak dari sisi edukasi itu apa pemerintah Kabupaten Badung memiliki dimasukkan PPL namun dia sudah PPL itu misal oh di Jibaran bisa tidak berubah ini bisa dengan drain house bisa bisa Pak bagaimana dengan berkenaan kita maksimal katakan yang ada disini kalau dibutuhkan sampai inden kebutuhan sampai keluar kita kan bisa terdapat mandal yang lain yang menggantikan tepuk-tepuk yang di depan adalah kalian generasi milenial yang menggantikan diri para suara di depan adalah kalian generasi milenial jadi itulah maka dia harus pertama menyentuh generasi milenial setelah nomor yang makanya di Bandung di penuh membutuhkan alat musik go nanti kebutuhan itu kita berikan kenapa karena itu adalah anak-anak saya karena dia yang akan meneruskan tujuan makin kekok tiang di tiang kekos di 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 Jadi sesidat-sidat pasti dia akan lakukan putus mentol di Mara yang tidak disintai Arti yang benar lagi, kalau kita bersatu setengah perjuangan kita berhasil Kalau kita tidak bersatu setengah perjuangan gagal, pilih berhasil yang digagal Berhasilnya bersatunya, tokoh di Mara sekarang bersatunya, silakan kru bergerak setemunya Dan kami juga akan menjaga putus-putus masyarakat di Mara sebagai lagi menjadi tuan di rumahnya sendiri Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!